Hai teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kali ini sedang sendirian saja mengendarai mobil kesayangan saya Silver Queen dalam perjalanan dari rumah menuju pesantren tempat saya mengabdi selama ini yaitu pondok pesantren Putri Babul Khairat yang terletak di Purwosari Kabupaten Pasuruan sedangkan rumah saya ini berada di Lawang Kabupaten Alang jadi perbatasan ini ya antara Pasuruan dan Alang dari rumah saya ke pesantren itu berjarak 7 kg pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman saya ingin menyampaikan satu diantara wasiat Al-Imam As-Safi'i rahimahallahu ta'ala waraziaanku Imam As-Safi'i yang menjadi imam mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia karena kita di Indonesia ini rata-rata adalah penganut mazhab Shafi'i kata Imam Shafi'i dalam satu syairnya beliau mengatakan Ida si'ta'an tahya saliman minal adha wahadduka mawufurun wa'irduka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi awratam ri'in fa kulluka uratun walinnasi al-sunu wa'inaka wa'inaka in abadats ilayka ma'ayiban fa sunha wa kull ya'ayni linnasi a'ayun kata Imam Shafi'i Ida si'ta'an tahya saliman minal adha kalau kamu ingin hidup di dunia ini selamat dari gangguan selamat dari penganiayaan dari orang lain lisanaka mulutmu ini la tadhkur bihi awratam ri'in jangan kau pakai untuk menyebut keburukan orang lain untuk menyebut jangan kau pakai lisanmu ini untuk menyebut kehinaan orang lain fa kulluka urat sebab engkau sendiri setiap orang di antara kalian mempunyai keburukan mempunyai kehinaan walinnasi al-sunu sedangkan orang-orang lain pun mempunyai lidah atau mulut yang bisa dipakainya untuk juga menyebut keburukan dan kehinaan berikutnya kata Imam Shafi'i wainakah dan kedua matamu in abadat ilaika ma'ayiban kalau mendapatkan atau melihat atau menunjukkan kepadamu aib-aib orang lain cacat-cacat orang lain fasunha maka jaga matamu katanya orang Jawa rekson meripatmu wakul wasu'afasunha jagalah matamu wakul dan katakan kepada matamu orang lain pun punya mata yang mana mata orang lain tersebut juga bisa melihat cacat kita bisa melihat aib-aib kita berikutnya Alimam Shafi'i melanjutkan wasiatnya kepada kita semua wa'asir bima'rufin wasamih mani'tada wafarik walakin billatihi ahsan wa'asir bima'ruf bergaulah kalian berinteraksilah kalian dengan manusia bertemanlah bertetanggalah bermuamalah bekerjasamalah dengan manusia bima'ruf dengan cara yang baik kita harus memperlakukan semua orang dengan baik wasamih mani'tada kalau ada diantara orang lain yang telah kita baiki kalau ada diantara orang lain yang kita sebenarnya telah bergaul dengan baik bersama mereka tapi ternyata mereka masih menyakiti kita samih maafkan katanya Imam Shafi'i tapi kalau ternyata setelah dimaafkan masih terus melakukan keburukannya masih terus menyakiti kita imam Shafi'i menutup nasihat ini dengan wafarik walakin billatihia ahsan wafarik tinggalkan mereka berpisahlah dari mereka akan tetapi walakin billatihia ahsan akan tetapi dengan cara yang baik dengan begitu insyaallah teman-teman sekalian kita akan sentiasa berada dalam kebaikan kita akan sentiasa selamat lebih selamat lah dalam menempuh kehidupan dunia ini yang mana dunia ini memang penuh dengan onak dan dunia tapi sebisa mungkin kita ingin menapak tanah di dunia ini dengan keselamatan terhindar dari onak dan dunia tersebut tapi kalaupun toh ternyata kita tetap menginjak duri dan lain sebagainya begitulah kehidupan yang memang tidak akan pernah bisa kita hindari sama sekali dari gangguan yang akan menghadang setiap langkah kita demikian teman-teman sekarang saya sudah separuh perjalanan sudah sampai di perbatasan betul-betul perbatasan ini sudah berada memkurun dari jembatan layang yang menjadi pembatas antara Kabupaten Marang dan Kabupaten Pasuruan sampai jumpa pada makhfuzat berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh